Halo guys, teman-teman dari StevTech Dan di video kali ini gue bakal nge-unboxing dan persimperasi HP di bawah 1 juta yang lumayan interesting Yaitu Kyocera KYV41 Ini HP ini memang rada aneh ya brandnya Personal gue belum pernah denger brand yang namanya Kyocera Tapi ini punya spek dan juga overall design HP yang lumayan interesting So yang sebelum kita unboxing, mari kita bahas dulu si harga dan sebagainya Ini speknya dan juga ini seperti biasa Untuk full review-nya gue bakal review seminggu setelah video ini rilis So ya, untuk si speknya dan harganya Pertama untuk harganya ini harganya kan bisa beri di harga 825 ribu Bisa kita ini desainnya tuh kayak desain armor phone Jadi ini memang kuat bantingnya juga kuat tahan air Untuk di harga segitu tuh ini yang kondisinya mulusnya Pastinya kalau misalkan ingin yang rada sedikit lecet Ini bisa lebih murah di 825 ribu Tapi ya mendingannya mulus aja untuk future proofing Dan seperti biasa kalau kalian lihat HP ini gue bakal taruh link di deskripsi Dan untuk harga segitu kalian dapet spek Pake chipset yang lumayan oke untuk harga segitu Snapdragon 625 Terus dia punya RAM 3GB dan internal storage sebesaran 32GB Dan juga udah bisa di expand pake microSD sebesar 128GB Layar IPS 4,7 inci Dengan 319 ppi Jadi sekira-kira sekitar 720p itu resolusinya Terus dia tuh sudah bisa 4G LTE yang pastinya all sim aman Dan juga dia punya baterai sebesar 3000 mAh battery Dan juga untuk Androidnya ini sampai di Android OS Oreo So ya untuk harganya itu lumayan interesting gak guys Karena biasanya di harga segitu tuh Speknya Spek chipset-chipset panas Kayak pake 810 atau 820 Yang chipset flagship tapi yang pastinya itu gak bagus untuk masa depan Atau untuk zaman sekarang itu chipsetnya gak bagus banget Bikin HP cepet panas dan unusable Di harga 800 ribu bisa dapet chipset yang lumayan modern lah Snapdragon 625 Yang keliatan lumayan efisien Adem gak cepet panas juga Di harga 800 ribu ini lumayan interesting Bisa jadi HP paling worth it di harga 1 juta Atau di bawah 1 juta maksudnya So ya mari kita langsung dibuka Gue tuh pesen yang warna merah Untuk NFC sih ini gue kurang tau Karena di website-website tuh Speknya juga kurang detail Jadi gue gak tau apakah HP ini punya NFC atau enggak Tapi nanti gue bakal cek di versi-versi apakah punya atau enggak So ya pertama kita buka dulu aja boxnya Oke so ini dia HP armornya Ini walaupun layarnya 4,7 inch lumayan besar ya Karena dia tuh si bezelnya memang gede banget Bisa kita lihat Dia itu punya screen to body ratio sekitar 50% So ya dia pastinya punya bezel yang super tebal Oke so ini dia design belakangnya Disini ada logo Kyocera Torque Dan mumpung kita lagi di belakang disini ada si singleton flash Dan juga disini ada kamera utamanya 13MP Dan itu ada kayak kamera kecil ini gak tau apa kamera makro Tapi gue cari di website tuh dia gak dikasih tau ini berapa megapiksel Tapi ya disini ada kamera satu lagi yang keliatannya tuh kayak kamera makro ya Tapi kalau misalnya kalian tau kalian bisa komen di bawah Terus kalau misalnya kita lihat kemulusannya ini memang lumayan mulus Untuk body belakang ada sedikit den bisa kita lihat Tapi untuk HP armor ini kondisinya cukup oke belakangnya masih cenderung bagus Dan kalau misalnya kita ke samping Kiri disini ada volume button Oh yang super duper clicky bisa kedengeran nih Sangat clicky Terus disini ada Ini gak tau apa kayaknya ini dedicated Button yang bisa diatur untuk Google Play atau Google Assistant atau yang lain-lain Nanti kita lihat di first impressionnya Dan disini di depan layarnya tuh bisa kita lihat Cukup oke juga cukup mulus Dia pasti terbuat dari kaca bukan terbuat dari plastik Layar overall masih keliatan cukup mulus Dan juga disini ada selfie kameranya yang cuma 5MP aja Oh ya dan untuk CVD recording untuk kamera depan dan belakang Nanti kita bakal lihat di first impressionnya ya Disini bisa kita lihat walaupun bagian depan cukup mulus Disini ada sedikit kayak den yang lumayan besar nih Kayaknya bekas jatuh Wajar karena ini HP armor, HP outdoor Di samping kanan disini ada Tombol lagi Hmm ini kayaknya tombol Yap ada logonya nih guys Ini tombol untuk nge-launch kamera Mirip-mirip kayak di HP Sony Lumayan interesting Terus disini kayak ada lubang yang gak tau Buat apa cuma banyak debu Disini ada si power buttonnya Yang kayaknya juga duplikasi untuk fingerprint juga nih Bentuk-bentuknya kayak gitu ya Terus disini dikasih tau Qualcomm Dan di atas disini ada si Headphone jack bisa kita lihat Ini headphone jacknya tuh pake flap Dia bisa ditutup untuk water resistant Cuma seperti biasa untuk HP second Gue gak rekomen kalian coba cemplung ke air ya Karena ini kan HP second Jadi kita gak tau apa yang udah terjadi sama HP ini Jadi mending Kalo misalnya kalian punya HP second Jangan dites untuk masukin ke air Mending Tetap careful aja Saya di atas headphone jack Dan kalo misalnya kita ke bawah disini juga Chargernya juga ditutup Kalo misalnya kita buka Ini chargernya sudah pake USB Type-C Mantap Jadi untuk harganya lumayan interesting ya Walaupun desainnya unik Dia di harga Rp80.000 Punya chipset yang lumayan oke 625 Desainnya lumayan unik Armor phone Kalo misalnya kalian suka Mungkin ada yang gak suka juga Dan juga dia untuk Rp80.000 Udah pake USB Type-C Bisa jadi kalo misalnya Mau dibandingin dengan kayak Xperia XZ Mendingan HP ini Tapi ya itu untuk nanti Di full review aja ya Gue rekomen atau enggak ya Soalnya overall sih Cuma segitu aja Untuk kemulusan bagian atas cukup mulus Bagian bawah cukup mulus Dan ya Seperti biasa Gue mau setup dulu HPnya Dan nanti gue bakal balik lagi Untuk first infrasinya I'll see you soon Oke udah gue setup HPnya Dan seperti biasa Sebelum kita masuk ke videonya Kalo misalnya kalian ingin Wallpaper yang ada di HP ini Ini wallpaper Yoimiya From Genshin Impact Gue itu udah taruh link Wallpapernya di deskripsi Tinggal cek aja So langsung aja kita masuk Ke si first infrasinya Yang pertama Mari kita bahas Seperti biasa Fingerprintnya Langsung aja kita tes Ini tuh fingerprintnya Kalo ingin dipake Atau kalo ingin activated Harus sambil di pencet Tapi bisa kita lihat ini Fingerprintnya Sangat cepat Dan sangat akurat banget Ini ngingetin gue sama fingerprintnya Sony Xperia XZ1 Series Kayak XZ1 XZ Premium XZ1 Compact Itu fingerprintnya tuh Mirip-mirip semua Di Kyocera juga Ini gue bakal panggil aja Torque ya Ke Kyocera Torque Karena Kyocera KYV41 Itu bener-bener panjang banget So ya Di Kyocera Torque ini Memang dia lumayan Cepet banget fingerprintnya Ngingetin gue sama HP tersebut Dan yang pastinya Sangat akurat Gue suka banget Penempatannya disini So ya Itu sangat bagus Dan next Mari kita lihat si DRM infonya sendiri Untuk DRM infonya Ini bisa kita lihat Dia itu di Widevine L1 Jadi sudah bisa Untuk Netflix Atau streaming service Selainnya di resolusi Yang paling tinggi Kalau di HP ini Bisa sampai 720p Speaking of layar Ini juga bisa bilang Layar untuk layar LCD Ini lumayan bagus guys Bisa kita lihat ini Kalau misalnya gue Coba launching Tokopedia Ini dia layarnya lumayan sharp Dan juga lumayan jernih Itu yang paling penting Layarnya terasa jernih banget Dan juga warnanya lumayan bagus Gue bakal bahas lebih detail Yang pasti di full review-nya Tapi first impression ini Gue bisa bilang Layar untuk harganya Sangat bagus Walaupun memang bisa kita lihat Dia layar itu kecil banget Hanya 4,7 inci Kalau gak salah Dan juga dia itu punya bezel Yang sangat tebal Terutama bagian dagunya Bisa kita lihat ini Super tebal banget Tapi ya ini Wajar Karena ini Karena itu HP outdoor So ya ini gue lumayan positif banget First impressionnya Gak cuma itu juga Karena dia pake chipset mid-range Pada jamannya Stable dalam 625 Jadi memang dia itu kerasa Gak cepet panas Jadi gue install-install Banyak aplikasi Kayak game di Bandori Pixie Tokopedia Semua tuh gak kerasa panas Hanya kerasa sedikit anget Itu juga gak anget banget Yang biasanya Kalau dia HP di harga segini kan Kayak si XZ Atau Xperia X Performance Di harga yang mirip-mirip Itu pasti dia punya masalah HPnya cepet panas Kalau misalnya banyak aplikasi Running in the background Tapi disini Karena pake chipset efisien Jadi gak ada masalah Terus juga ditambah lagi Dia RAM nya 3GB Jadi memang dia lumayan Walaupun memang Kalau bisa multitasking Lebih dari 2 aplikasi Ini kerasa nge-like Tapi untuk day to day usage Jadi gue coba Untuk harga 80 ribu Ini menurut gue Untuk saat ini Karena ini masih persimperasi Gue bisa bilang Untuk 80 ribu Sangat smooth Paling smooth kayaknya ini Oke next Mari kita lihat si Software versionnya Ini tuh bisa kita lihat guys Ini tuh pake Nova Launcher Karena kalau misalnya Kalian beli HP Di HP toko Bank Beno Kalian dikasih Nova Launcher Biar kerasa lebih enteng Dan kerasa lebih responsif Dan gue bisa bilang ini Nova Launcher Memang kerasa Lebih baik Untuk HP-HP Low-end kayak gini Kerasa Lebih responsif aja Lebih smooth So balik lagi ke setting Mari kita lihat si Android versionnya Kalau misalnya kita ke About Phone Dia di Android version 8 Oreo Ini by the way Versi Android terakhir Yang bisa disupport HP ini Jadi memang udah gak bisa Naik lagi Lumayan oke lah Masih bisa install Aplikasi zaman sekarang At least Dan juga dia di Security Patch Oktober 2019 Jadi memang untuk Security Patch dan Android Versi udah lumayan tua Wajar menurut gue Untuk HP di harga segini Dan juga tadi yang gue bilang Ini tuh untuk Tombol di kiri ini Ini tuh tombol bisa dikostomisasi Defaultnya tuh Kalau misalnya kita coba pencet Dia bakal nge-launch flashlight Bisa kita lihat Bakal nge-launch flashlight Tapi kalian bisa atur sendiri Itu tinggal ke setting Terus ke direct button Kalian bisa atur Untuk nge-launch Aplikasi yang kalian ingin Lumayan oke ya Di harga segini bisa kayak gitu Lumayan Lumayan bagus Untuk beratnya sendiri Ini memang Gak usah ditanyakan lagi Lumayan berat Ini kira-kira sekitar 75-80% Berat iPhone 11 Pro gue Karena Apalagi ini bobotnya yang kecil Jadi memang kerasa Bener-bener solid banget Full terbuat dari plastik Tapi kerasa sangat solid Dan juga yang pastinya bisa kita lihat Tebal sekali So guys next Mari kita tes NFC Yap Di harga segini Udah ada NFC Posisinya tuh ada di kamera Daerah sini So kalau bisa kita coba Tes pakai kartu kecing Ini kita tinggal scan aja Buka Tokopedia dulu Scan Yap bisa kita lihat memang tadi Keliatan kan Ini gue gak skip Tadi scanningnya memang kerasa Rada lama Tapi pas udah nge-scan Dia langsung bekerja So ini scanningnya gue bisa bilang Sekitar 8 atau 7,5 dari 10 lah ratingnya Kenapa gak tinggi? Karena dia butuh beberapa detik Lebih lama daripada HP biasanya Untuk nge-scan Tapi ini scanningnya sendiri Sangat akurat dan bagus Gue lumayan impressed NFC bekerja dengan baik Mantap Dan last minute Mari kita tes si kameranya Langsung aja kita launch kameranya Pakai dedicated camera button Boom Oke langsung aja kita coba tes foto Kesi Hilichiro 1,2,3 Kalau di viewfinder sih Keliatan kualitas fotonya Kayak lumayan decent banget Untuk harganya Oke ya ini Bisa kita lihat guys Di viewfindernya Keliatan kayak lumayan bagus ya Tapi memang kalian bisa nilai Nanti di birolnya Ini dia fotonya 1,2,3 Oke Dan yang terakhir Mari kita foto selfie Yang pastinya Ganti ke kamera depan Kamera depannya Untuk lensanya seperti biasa Gak wide angle Normal lens Langsung kita coba foto 1,2,3 Oke so itu dia Sample-sample fotonya Pastinya ini hanya Foto impresi Jadi gue bakal kasih sedikit aja Untuk gambarannya Untuk lebih detail Gue bakal nanti review Di full reviewnya pastinya Dan untuk si video decodingnya Ini kita coba lihat Disini ada logo video Oke dia langsung Kita pause dulu Kita lihat kayaknya di setting ada Oke so untuk Videonya bisa kita lihat ini Kamera belakang Itu bisa nge-record Sampai resolusi Full HD 30 fps Dan untuk kamera depan Kalau misalnya kita switch Kamera depannya Hello guys What's up Itu bisa nge-record juga Sama juga bisa sampai Full HD 30 fps So ya itu Itu yang gue bakal bahas Di full reviewnya Dan ya mungkin Cuma segitu aja guys First impressionnya Seperti biasa Kalau untuk full reviewnya Bakal seminggu setelah Video ini rilis Atau 2 minggu Kalau misalnya ada video lain Yang tabrakan Terima kasih udah nonton Jangan lupa Lupa like dan subscribe We'll see you in another video Bye Sampai jumpa